Terima kasih telah menonton Setiap ini kata dia proses evakuasi masih terus berlangsung. Ia menyebut ada dua alat berat yang diturunkan untuk mempercepat proses evakuasi. Namun ia mengatakan longsor masih dalam kondisi labil. Untungnya saat kejadian tak ada kendaraan yang melintas. Untungnya tidak ada korban jiwa, tuturnya. Sementara itu Kapolsek Malawa, Ibtus Syarifuddin Mado mengatakan, saat ini kemacetan sudah terjadi di dua arah, yakni menuju Maroskota dan Bone. Panjang kemacetan saat ini kata dia sepanjang satu kilometer. Namun saat ini ia belum berani membuka jalan lantaran batu yang ada di tebing Masih Rawan. Ia pun memprediksi kemacetan akan terjadi hingga sore hari. Terima kasih telah menonton! 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 membuatkan evakuasi material rongsoran namun belum dibuka untuk arus mengingat masih rawan terjadi sehingga ditutup total awas awas menur 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 saya tolong apinya di rekan saya ini dibawah di titik yang lontor sementara alat bekerja ada tiga unit dan kami ke polis yang belum berani lakukan berat putub mengingat batu-batu itu terus berjatuh habis dibawah itu bersih jatuh lagi dari atas maksud saya disini kalau ada yang mungkin silahkan lewat 22 ke Makassar namun kalau tidak mungkin bisa serah di atas ya dan tolong sampaikan ke keluarga ini yang mungkin baru bergerak atau berangkat dengan arah keluarga ke Makassar sampaikan 22 lagi dulu yang ada untuk ikannya jadi sudah yang mau kawak tentu ya oh maaf ini karena alam saya dari Kapolsi Kemalawah oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kapolsi Kemalawah Ibtu Syarif melaporkan bahwa betul telah terjadi longsor yaitu bebatuan dari tebing Jalan Poros Malawah Boneh atau Malawah Maros yang mana terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 dini hari dan jajaran ke Polisi Kemalawah setelah mendapat laporan langsung ke TKP untuk menutup akses dua arah pengendara mengingat di TKP Rawan Longsor dimana longsor ini terjadi pada malam hari itu dilanda karena hujan dan alhamdulillah saat ini setelah kami lakukan koordinasi dengan pihak kontraktor yang mana terjadi pelebaran jalan untuk segera dievakuasi dan untuk saat ini terjadi antrian yang cukup panjang sekitar kurang lebih satu kilo dari dua arah namun kami jajaran ke Polisi yang terus menghimbau kepada pengendara untuk bila mana yang urjen untuk dapat mengambil rute Sopeng-Bulu-Dua Makassar begitu pun Makassar-Sopeng-Bone untuk saat ini proses evakuasi di TKP masih berlangsung dengan menggunakan tiga unit alat berat kenapa kami belum bisa melakukan buka-tutup mengingat bebatuan yang dari arah dari atas bukit masih terus berjatuhan sehingga kami tidak bisa tidak berani untuk mengambil suatu resiko lebih baik untuk kami menepikan menghimbau kepada seluruh pengendara untuk beriserat di tempat res area terdekat demikian untuk dilaporkan dari Polsek Malawa Terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia